Halo, ketemu lagi dengan saya Reddy Kristian, Dika Sukam channel Kali ini saya akan memberikan tips buat akan-akan Khususnya para gaming, ya bisa juga desain grafis, bisa juga ketik-ketik lah ya Intinya itu pokoknya untuk orang yang suka nge-game Tapi bingung dengan equip Mouse-nya ini, mouse-nya seperti ini Keyboard-nya seperti apa ya Headset-nya seperti apa ya Mouse-nya seperti apa ya Begitu di breakdown semuanya, ketemunya 1 juta, 2 juta Ya, kita sudah memilih yang murah-murah Eh, ternyata jatuhnya di 600 ribu, 700 ribu Jadi kan kita pusing Sedangkan mouse pilihannya banyak, keyboard pilihannya banyak Mouse-pad pilihannya banyak dan headset juga pilihannya banyak Nah, di sini saya ada solusi bro Yaitu all-in-one gaming set Harganya tidak terlalu mahal, cuma 300 ribuan bro Jadi akan-akan sudah bisa mendapatkan semuanya Yaitu ini bro, Cami Soro ini bro Beneran bro Ini mau saya stock banyak di tukis saya ini Ini adalah Fantec P51 Gaming Set Gaming Set berarti semuanya bro Jadi akan-akan tinggal beli PC, monitor, sama satu Dose Gaming Set ini sudah bisa nge-game Nah, seperti gini bro Jadi Fantec Gaming Set ini dosenya juga kelihatan oke lah ya Maksudnya berkelas, jadi tidak kelihatan barang murahan Karena saya pernah ke pabriknya Fantec di Sencen Pernah, pernah saya ke pabriknya Fantec di Sencen Juga bagus pabriknya Ini ada videonya di atas, cuma sekilas saja Nah, ini kalau saya buka dalamnya bro Seperti gini bro, ini seperti koper bro Bawaknya enak, seperti koper Enggak terlalu besar Nah, kalau kita buka Nah, agen-akan pertama-tama akan mendapatkan mousepad dulu bro Mousepadnya ini medium Nah, medium mousepad dari Fantec Sebentar, saya buka dulu Waduh, ini ribetnya Nah, dia sudah dijahir Jadi tidak mungkin lepas kanan-kirinya Oh, ini enak, ini kayaknya Bawahnya seperti karet Luarnya ini juga seperti kain Jadi bawahnya karet, luarnya kain Terus ada jahitannya Oh, ini kan karet kan Nah, seperti gini Jadi ini tergolong tipe di speed bro Bukan di control, ini tipenya tipe speed Nah, seperti gini Ini mousepadnya Ini kalau dijual mungkin harganya di sekitar Rp70.000 Terus abis itu akan-akan mendapatkan thread Headset Cikamixer roll Damospad ya Sekarang headset Headsetnya ini Oh, ada buku panduannya coy Ada buku panduan, bla 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 bla, oke Nah, headsetnya seperti gini Dia di 2.0 Jadi bukan di 7.1 2.0 Terus kabelnya panjang Panjang banget kabelnya ini Lumayan ini kalau buat PC-PC yang agak jauh dari kursi Jadi kita nancepinnya bisa enak panjang Oh, masih diingat lagi coy Wah, panjang banget kabelnya Nah, seperti gini kabelnya beredet Terus abis itu keluar 3 kabel Jadi bisa dipasang handphone Ini buat handphone Terus akan-akan lepas gini Akan-akan bisa pasang di PC Kalau ini untuk menyalakan lampu dari headset ini bro Nah, jadi sudah mendapatkan kabel converter Mau pasang handphone tinggal dipasang ini satu Pasang ini satu, tanjepkan ke handphone bisa Nah, seperti gini jami kan jami Terus abis itu kalau untuk headsetnya oke kualitasnya Ditukuk-tukuk gini aman Nah, disini ada karet empuknya disini Jadi biar kepala kita ini tidak Apa namanya Tidak Tidak kaku Jadi seperti terbentur gini loh bro Nah, enak kan Seperti gini atasnya besi 2 Disini ada metal, metal, metal Untuk biar nggak patah Terus abis itu bagian sebelah sini Ada logo Fantech Nah, seperti gini ada micnya Ini mic Disini ada mic Sebelah sini ada logo Fantech Nggak ada apa-apa Untuk tombol-tombolnya Tidak ada, hanya ada volume yang ada disini Nah, hanya ada volume seperti gini Oke, terus kalau untuk busanya empuk Oke, ini juga empuk besar Kalau saya pakai Lumayan kedap Kok bindem saya ya Jadi ya Jadi lumayan kedap Terus bisa di adjustable nggak Oh, nggak bisa Karena ini sistem kayak gini bro Jadi adjustable-nya pada waktu kepala kita masuk Dia akan menarik sendiri ke atas Seperti gini Oke, sekarang saya coba Untuk RGB-nya Nah, ini nyala Nyala RGB disini Dia nge-wave Jadi akan-akan tidak bisa setting Ini mungkin kalau untuk headset-nya harga Harganya di Rp. 170.000 atau Rp. 150.000 lah Nah, seperti gini Ini ciamik lah Loh, lumayan kan bro Ini yang nggak terlalu panjang Jadi nggak mengganggu disini Oke, ini kalau untuk headset-nya bro Ya Sekarang kalau Untuk mouse-nya seperti apa ya Saya buka dulu Oh, ada lagi nih coy Apa ini ya Oh, ini mouse Ternyata ini mouse-nya Mouse-nya sudah Macro dan RGB Wah Nah, kalau mouse sudah Macro sudah RGB Berarti harga mouse-nya Rp. 200.000 Ciamik ini Jadi Mouse ini Tor X9 Itu sudah bisa disetting Tombol-tombolnya akan-akan bisa disetting Dan lampunya sudah RGB Ciamik ini Nah, seperti gini bro Wah, keren ya Kabelnya juga branded Terus USB biasa Belum code plate Pegangannya agak berat Nggak ringan Ya, agak berat Enak Terus abis itu tombolnya Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Di tengah Tombol klik Jadi 7 klik Ciamik juga Oke, bawahnya sensor Tor X9 Nggak ada tombol-tombol lain Kalau untuk bahannya Dia Dove Nah, dove Semua dove Yang bagian bawah glossy Dia RGB RGB Jadi akan-akan bisa mengatur Lampu RGB-nya ini Di software Akan-akan juga bisa mengatur Tombol-tombolnya ini Sesuai dengan settingan akan-akan Misalkan Tombol klik Kanan jadi klik kiri Klik kiri jadi klik kanan Ini jadi double klik Jadi single klik Ini jadi apa Kalau ini DPI Ini tombol DPI Oleh sebelah sini Tombol Apa namanya Makro Jadi mau ditambah apa saja Bisa Muse ini sama ini Ya, tombol ini sama tombol ini Juga bisa Akan-akan setting Selain disini Disini-sini juga bisa Disetting Jadi muse-nya ini Lumayan Dengan harga 300 ribuan Akan-akan mendapatkan Hazel berkualitas Mousepad berkualitas Dan muse Berkualitas Ini berkualitas banget ini bro Ini bener-bener berkualitas Karena harganya Juga murah Nah, seperti itu bro Jadi ada settingan untuk RGB-nya Dan ada settingan untuk Apa namanya Software-nya Makro-nya Dari tombol ini Terus abis itu Kalau untuk DPI-nya Bisa sampai di 4800 Terus Xiaomi ya 4800 ya Terus kalau untuk tombolnya Dia tahan Sampai 10 juta kali keli Jadi sampai tangannya Akan-akan keriting Ini baru tombolnya Rusak bro Seperti gini bro Terus on-fly-nya Bisa Jadi bisa on-fly On-fly itu Kayak gini nih Naik-naik gini nih bro Nah ini masih bisa ke sensor Terus abis itu Tombolnya makro ARGB DPI-nya sampai 4800 Poling rate-nya di 125Hz Murah banget Murah banget ini bro Terus Kalau keyboard-nya seperti apa bro Oh Masih ada lagi coy Masih ada lagi coy Saya kira keyboard tadi nih Dapat stand loh Gak tanggung-tanggung Ini bener-bener Saya barusan buka loh ya Bener-bener Barusan saya yang buka ini Enggak Enggak lihat sama sekali nih Uciamik coy Dapat stand coy Ya pajak masanya Oh gini Oh Dapat stand Stand-nya dari headset Lumayan Ini kalau merk lain itu Harganya 150 ribu Sampai 100 ribu Untuk stand-nya Saya sudah pernah jual merk lain 100 ribu sampai 150 ribu Jadi Adset-nya tambah ini Tambah ini Tambah ini Sudah di atas 400 ribu bro Ini harganya cuma 300 ribu bro Ini tambah ini Tambah ini Sudah di atas 400 ribu 300 ribuan lah Nah Belum keyboard-nya Sekarang saya buka keyboard-nya Ya misalnya lah Semoga Josh Oh Keyboard-nya full ses Full ses Dia pasti tidak Nganu ya Tidak mechanical ya Karena harga segini Ya ini Membran Tombolnya full Ada Ya Biasa banget Cami coy Cami coy Cami coy Jadi keyboard-nya RGB seperti gini Nah dia full size Jadi ada tombol numeric-nya Atau tombol arahnya Dia ringan Disini ada hiasan seperti kaca Dia RGB Tapi RGB-nya ini Tidak bisa jalan Saya coba dulu Tidak bisa Dia hanya Breathing sama Nyala saja Nge-wave Tidak bisa Karena tidak ada pengaturannya Coba saya ini Ini lampu Redup Ini lebih terang Ini breathing Kalau ini static Sudah seperti itu saja Yang lainnya tidak ada apa-apa Multimedianya ada di atas Jadi mau Mau stop musik Apa namanya Mengecilkan audio Membesarin audio Ada disini Nah seperti gini bro Ada logo Fantec Dia RGB Ini mungkin harganya Di 150 lah Mungkinnya seperti gitu lah Oke enak Sekarang saya coba tombolnya Empuk Hampir seperti silent keyboard Dia tinggi tapi empuk Enak bro Nah sekarang saya coba Kualitas headsetnya Saya tancapkan di handphone Xiaomi Handphone murah bro Satu jutaan Saya coba pasang headsetnya Wuh kedap Coy Sekarang saya play coy Waduh Sumpah gak nyesel kamu Beneran Gak nyesel beli ini Ini bukan iklan Bukan apa ya Ini gak nyesel Kamu beli headset ini bro Satu paket ini bener-bener jami Suara mouse-nya oke Keyboardnya oke Mousepadnya oke Standnya oke Headsetnya Biarpun model begini Oke suaranya bro Ini masih pakai handphone Loh bro ya Masih pakai handphone Kalau pakai power PC Powernya kan semakin nambah Semakin ngebas Bener-bener ngebas Tribelnya dapat Middlenya dapat Dengan harga yang murah Loh ya Saya gak ngomong Kalau harga satu juta Ya maklum Ini harga murah bro Bisa dapetan kualitas seperti ini Sudah jami seorang bro Oke sekarang saya total bro ya Ini anggaplah Seratus dua lima Jalan paling tampan Ditambah keyboardnya Eh Muse nya seratus lima pulu Dua ratus tujuh lima Dua ratus tujuh lima ditambah Stand headsetnya seratus Jadi tiga ratus tujuh lima Tiga ratus tujuh lima ditambah Headsetnya saya bilang seratus lima pulu Berarti empat ratus lima ratus dua lima Lima ratus dua lima ditambah Mousepadnya Lima ratus tujuh lima Jadi dapet mousepad Dapet headset Dapet standnya Dapet mouse rgb Yang bisa makro Bisa disetting Dan rgb Dan dapet keyboard Harganya Tiga ratus ribuan Jadi akan-akan Kalau membeli Fantech P51 ini Bener-bener hemat Dua ratus ribu rupiah Gak usah mikir Jadi Fantech ini sudah memikirkan Bahwa rata-rata Kalau nge-game Yang paling dibutuhkan itu adalah Mouse Makanya mouse nya dibagusin sendiri Xiaomi ini bro Xiaomi bro Terus abis itu headset Karena kalau sudah pakai headset gini Terus abis itu bosen Akan-akan pengen pakai di handphone Sudah disediakan sama Fantech Untuk convertor nya Xiaomi soro Kalau dengan harga segini bro Nah Botakan-akan yang cocok Akan-akan bisa cek di deskripsi Untuk link pembeliannya Ada diskon ini bro Oke ya bro Saya Lirik Istihan di Kaskam Channel Salam Teknologi